Jadi, mengambil keputusan untuk konsultasi dengan profesional kesehatan mental adalah suatu keputusan yang penting dan berani. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apabila kita sudah mengalami perubahan suasana perasaan yang berkepanjangan. Misalnya kita merasa sedih, merasa tidak bersemangat, kemudian merasa cemas, atau mungkin perasaan yang mudah marah, yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian yang kedua, ada perubahan fisik. Misalnya kita merasa lemas, mudah lelah, yang dirasakan terus menerus setiap hari. Adanya perubahan nafsu makan, entah menjadi terlalu berlebihan, atau misalnya justru sangat menurun, atau perubahan pola tidur. Mungkin bisa tidak bisa tidur, atau insomnia, kurang tidur, atau justru tidurnya menjadi berlebihan. Yang terakhir adalah keinginan atau dorongan untuk menyakiti diri atau orang lain. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut sudah menyebabkan gangguan pada fungsi pekerjaan, fungsi sosial, maupun fungsi perawatan diri, ini sudah menjadi indikasi bahwa kita sudah perlu konsultasi dengan profesional kesehatan jiwa. Terima kasih.